Kita beralih ke topik selanjutnya, pemirsa pucuk pimpinan Polres Ogan Kombring Ulu berganti. Dari sebelumnya, AKBP Danu Agus Purnomo, kini digantikan oleh AKBP Arief Harsono, mantan Kapolres Pagar Alam. Sebagai pimpinan baru, Arief menargetkan kantipnas di oku kondusif dan menukung larangan musik remix di setiap acara. Deraian air mata iringi perpisahan dari Kapolres Oku yang lama, AKBP Danu Agus Purnomo, yang berpamitan dengan para anggotanya. Dan menyerahkan tugasnya ke AKBP Arief Harsono, yang merupakan mantan Kapolres Pagar Alam. Sebagai pimpinan yang baru di oku, AKBP Arief Harsono menargetkan keamanan di wilayah kerjanya, yaitu bumi sebimbing sekundang, akan tetap terperihara. Oleh karenanya, AKBP Arief meminta dukungan semua lapisan masyarakat untuk menciptakan situasi aman dan kondusif. Mantan Kapolres Pagar Alam ini pun menegaskan akan menjalankan instruksi Kapolda Sumsel terkait larangan pemutaran musik remix dan menghimbau pengusaha organ tunggal untuk mematuhi hal tersebut. Kedepan bang, untuk Kapolres Oku, apakah ada terobosan-terobosan baru bang? Sebentar kita pelajari dulu, saya pelajari dulu semuanya. Yang jelas, Harkam Tikmas sudah terjaga di sini. Pemeliharaan, ketertiban, keamanan masyarakat sudah terjaga. Itu dulu yang kita lanjutkan, itu yang kita pertahankan, itu yang hal yang dapat mendukung, terlaksananya seluruh program-program kesejahteraan masyarakat di OPU ini. Termasuk 8 program prioritas presiden ya bang? Yang kemarin kita lakukan. Termasuk, itu kan garis besarnya di situ, dan penjabarannya dari pemerintah daerah OPU sendiri seperti apa, kita siap dukung, dan tentunya kita juga minta dukungan dari masyarakat. Selain di Polres, penyambutan dan pelepasan pisah sambut Kapolres Oku juga digelar di pendopo rumah Kabupaten Oku. Terima kasih.